Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2023, Kombes Pol Adeyaya Suryana, melakukan pantauan udara mulai dari kawasan Cikopo, Cipularan, dan yang terakhir, jalur kilometer 57. Dari pantauan udara lajur tol Cikopo, Cipularan, terpantau lengang dan belum dipadati para pengudik. Kami tadi melakukan pemantauan melalui udara. Kami terbang dari Jakarta sekitar pukul 11.30. Melakukan pemantauan situasi jalan raya terutama dari mulai jalan tol kota. Tadi secara langsung kita lihat bahwa hasil pantauan sangat lenggang. Baik itu kendaraan yang meninggalkan tol kota masuk ke tol Jakarta Cikampek, maupun yang masuk ke kota, dalam artian dari tol Jakarta Cikampek. Kemudian kita meninjau langsung ke pintu tol atau gerbang tol Kalihurib. Itu juga kendaraan terpantau lenggang ya, otomatis sangat lancar. Kemudian gerbang tol utama Cikampek juga terpantau lenggang dan sangat lancar sepanjang jalan. Baik itu dari tol Cipali, tol Cipurarang yang bersatu di tol Cikampek utama menuju ke Jakarta. Jadi kendaraan boleh dikatakan seimbang antara yang masuk ke Jakarta dan meninggalkan Jakarta. Mudah-mudahan ini terus berlangsung kegiatan lalu lintas atau arus balik yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang melakukan libur lebaran, cuti bersama. Dalam hal ini kami dari Mabes Pori, DP Sumas Pori, menghimbau kepada seluruh masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan arus balik. Karena masih ada beberapa hari ke depan yang dinyatakan masih sebagai hari libur. Tentunya masih sampai tanggal 1 Mei itu masih libur. Sehingga untuk tidak melakukan perjalanan di puncak tanggal 1. Sehingga masyarakat bisa menempatkan dari mulai sekarang, melakukan kembali ke daerah asal. Sehingga pada saat menjelang tanggal 1, kendaraan atau jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta cukup lenggang. Seperti yang kita pantau hari ini. Selain itu untuk lajur-lajur di tempat lainnya juga terpantau lengang dan lancar. Belum terlihat adanya kenaikan kendaraan yang signifikan. Di hari ketiga arus balik Lebaran 2023. Kemudian pihak kepolisian juga telah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa jalan. Apabila terjadi kepadatan, mula di jalan tol maupun di jalan arteri. Serta melakukan pemantauan jumlah kendaraan di pelabuhan dan di jalan tol. Dari Jakarta, Fajar Mariansyah melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.